Di video kali ini kita akan belajar bareng bagaimana caranya membuat dokumen baru di Adobe InDesign serta pengenalan tipis-tipis tentang workspace atau meja kerja teman-teman di Adobe InDesign Langsung aja kita ke videonya Oke, jadi ini adalah welcome screen dari Adobe InDesign Inilah tampilan awal yang teman-teman lihat ketika teman-teman membuka Adobe InDesign Nah, untuk Adobe InDesign yang aku pakai itu adalah di versi Adobe InDesign 2024 atau Adobe InDesign versi 19.4 Untuk teman-teman yang menggunakan versi di bawah ini teman-teman masih bisa kok mengikuti tutorial ini sampai habis karena biasanya fiturnya sih nggak beda-beda jauh dan tampilannya juga sebenarnya mirip-mirip aja jadi teman-teman masih bisa mengikuti Di bagian atas ini teman-teman bisa membuat file secara cepat ada letter, iPad Pro, dan web 1920 atau kalau pengen lebih banyak lagi teman-teman bisa klik yang bagian more preset ini tapi jujur banget ya sebenarnya gue nggak pernah pakai si bagian start a new file fast ini dan di bagian bawahnya itu adalah recent files atau recent project jadi project atau file yang teman-teman buka sebelumnya atau yang teman-teman kerjakan sebelumnya akan muncul di sini jadi kalau teman-teman buka InDesign ingin membuka project sebelumnya dikerjakan bisa melalui panel ini tinggal klik langsung projectnya terbuka nah di sebelah kiri teman-teman bisa melihat menu-menunya dan karena kita akan membuat dokumen baru maka kita akan pilih yang biru-biru ini new file, mari kita klik nah ini adalah panel untuk new dokumennya teman-teman bisa memilih jenis-jenis kertas di bagian sini ada print, ini ada mulai dari letter, legal, tabloid, letter, half kalau pengen lebih banyak bisa di klik di bagian sini view all preset nanti muncul deh berbagai macam preset kertas yang biasanya untuk dicetak kalau teman-teman pengen untuk web ya klik di bagian web atau teman-teman pengen mendesain untuk mobile ya di bagian mobile tapi siapa yang mendesain mobile di Adobe InDesign kita pilih yang bagian print terus kemudian kita pilih misalnya A5 kalau kita klik A5 maka di sebelah kanan ini adalah option-optionnya teman-teman bisa merubah panjang lebarnya di bagian sini untuk unitnya juga bisa teman-teman ganti lebih gampang pakai milimeter kalau picas itu sebenarnya lebih cocok ya ukurannya untuk majalah cuman gue sendiri nggak ngerti itu dengan picas ini jadi teman-teman pilih aja milimeter biar lebih gampang kemudian teman-teman bisa atur orientasinya mau portrait ataupun mau landscape nah kemudian di bagian bawah itu adalah berapa jumlah page atau halaman yang ingin teman-teman buat di dokumen Adobe InDesign teman-teman misalnya teman-teman pengen buat 8 oke kita klik aja 8 di bagian sini kemudian kalau teman-teman pengen bukunya bolak-balik itu di klik aja bagian yang facing page-nya dan di bawah sini start number-nya di nomor 1 kemudian di sini ada kolom jadi ini kolom untuk dokumennya kita bikin satu aja ini abaikan kolom gutter-nya kemudian di bawah sini ada margin dan juga ada bleed and slug ini bisa kita abaikan dulu karena margin bleed and slug ini akan kita bahas di episode selanjutnya kalau teman-teman pengen lihat gimana sih sebenarnya dokumen Adobe InDesign yang gue buat ini teman-teman bisa klik preview bagian sini nanti teman-teman bisa lihat oh ini ya dokumennya nanti bentuknya seperti ini tapi kalau teman-teman kepo tentang kolom margin bleed dan slug gue akan kasih tau tipis-tipis dulu di sini ya jadi kolom ini akan menunjukkan berapa banyak kolom di satu bagian margin ini nah margin ini ini bagian yang pink dan ungu-ungu ini kalau kita besar ya dia akan mengecil kemudian bleed ini itu sih garis merah-merah di luar kertas kita ini dan slug itu adalah bagian biru-birunya ini kalau sudah teman-teman tinggal klik create dan tadaaa jadilah dokumen pertama InDesign teman-teman nah jadi ini adalah workspace atau meja kerja teman-teman di Adobe InDesign tapi sebelum teman-teman memulai gue ingin ngajak teman-teman mereset si workspace ini ke mode defaultnya yaitu di Essentials Classic kalau teman-teman gak ada Essentials Classic biasanya di versi-versi sebelumnya mungkin 2023 ke bawah itu namanya Essentials teman-teman bisa klik yang bagian Essentials aja biar si workspace atau meja kerjanya itu sama seperti ini nah terkait workspace tadi kita akan bahas di video lainnya karena workspace ini sebenarnya sesuai keinginan kita ya bisa diatur sesuai kebutuhan dan keinginan kita gak harus sama seperti ini nah sebenarnya tampilan dari Adobe InDesign ini gak jauh beda banget dengan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator kalau teman-teman sering menggunakannya di sebelah kiri ini adalah Tools Bar kemudian di bagian atas ini ada menu bar mungkin kalau di Windows gak di atas ini ya agak beda di bagian sini ya kemudian ada Option Bar di bagian sini yang akan berubah-ubah tergantung objek yang kita klik nantinya kemudian si bagian ini itu dinamakan Panels nah Panels-Panels ini nanti bisa kita munculkan dan bisa kita hilangkan ini ada hubungannya dengan workspace jadi akan kita bahas lebih lanjut nantinya dan kemudian di bawah ada Status Bar bagian sini dan di bagian bawah ini adalah Live Preflake apa tuh Bang Live Preflake? nah ini juga akan dibahas di video lainnya karena cukup panjang untuk membahas si bagian-bagian kecil ini selanjutnya kalau teman-teman pengen nge-save gimana? teman-teman bisa ke atas ini ke bagian File kemudian teman-teman pilih Save dan pilih lokasi save-nya di mana contohnya di sini kita ingin save di bagian Killer kita tulis aja ini buku Killer lalu klik Save tadaaaah sudah tersave file teman-teman nah lalu untuk menge-exportnya gimana? kalau misalnya udah jadi untuk menge-exportnya teman-teman bisa ke bagian File kemudian di bagian Export atau menggunakan shortcut Command E kemudian tinggal klik Save bagian sini nah untuk option-option save-nya ini bisa kita lewati dulu kita tinggal klik Export karena si option-option-nya ini akan kita bahas di video lainnya karena lagi-lagi ini cuma video pengenalan Workspace dan bagaimana membuat dokumen baru di Adobe InDesign dan biar teman-teman gak pusing juga baru belajar kok udah ribet ngeseru kan? kita klik Export aja dan kalau kita cek di bagian foldernya ini dia ada bukukilearn.pdf kita buka dan jadilah pdf kita tadaaaah jadi itu dia cara membuat dokumen baru dan juga pengenalan Workspace di Adobe InDesign kalau teman-teman pengen belajar lebih lagi tentang Adobe InDesign teman-teman bisa mengikuti seri belajar Adobe InDesign ini sampai jumpa di video InDesign selanjutnya dadah selamat menikmati